Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sawit Rian Jadi kali ini aku kembali lagi untuk memenuhi request dari salah satu teman kita Dari Malaysia kayaknya sih Malaysian Malaysia Oke, so ini masih Kak Ernie Zakri Mengcover lagunya Ini tuh Datuk Syafinaz Selamat Dan judul lagunya adalah Persis Salju BTW Persis Salju ini tuh sempat apa ya Aku tuh pernah liat gitu di salah satu Apa ya, di salah satu Youtube channel gitu Ini tuh salah satu lagu yang Cukup melejit juga ya Meletop ya, silanya meletop gitu di saat tahun berapa ya ini Pokoknya saat baru dirilis gitu Cukup terkenal juga di Malaysia gitu ya Dan gak tau sih kalo sampe ke Indonesia Oke kita langsung aja ya Tiga, dua, satu Go Oke ini dia Kak Ernie Zakri Oke ini kayaknya lebih kayak ke cover biasa gitu sih Dan disini Kak Ernie Zakri Wow makeupnya cantik banget Natural banget Dalam nyanyianku Persis Salju Baru juga mulai Kak Baru juga mulai Gak usah nyerang kayak gitu dong Aduh Attacking Attacking gitu ya Maksudnya Oke Gila sih Disini tuh terbukti banget Suara ke Ernie Zakri Disini tuh lebih kayak halus gitu sih Soft-soft yang kayak gitu Tapi tetep powernya juga ada gitu ya Maksudnya Dan Teknik bernyanyi Kak Ernie Zakri Ini tuh kayaknya lebih kayak ke yang air lips-air lips kayak gitu sih Atau karena memang ini cover kali ya Oh Sekilas disini mungkin karena ini lebih jelas gitu ya Lebih clear gitu Disini covernya dan juga Versi Suaranya gitu Sekilas teknik dari ke Ernie Zakri itu mirip-mirip kayak teknik Kalau misalkan Penyanyi opera Penyanyi opera tuh kan biasanya pake teknik yang kayak gitu kan Agak ada diseriosa informa mereka gitu Kalau bernyanyi Terus juga ditambah dengan suara yang halus kayak gitu Suara agak lembut lah gitu Agak lembut Jadi Jadi ini tuh Tipe-tipe Suara penyanyi opera Atau semacam kayak musikal-musikal kayak gitu sih Kalau Kalau kata aku ya ini Dan mungkin emang Dan Biasanya kalau tipe-tipe yang kayak gitu Memang kalau Nembak nada tinggi tuh Memang kayak mengandalkan Weasel voice sih Seperti aku bilang di Video Joka Ernie Zakri yang kemarin yang misteri itu ya Oke Oke Oh itu kan bener Enak banget Hmm Oh Hmm 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 Oh Berkisahkan engkau dan aku berterbangan Tanpa sayap tuh pulang di awan Mengayari Ini memang version asli Original versionnya emang nadanya kayak gitu Atau memang ini Kak Ernie doang yang cover kayak gini Bener kan aku bilang Opera persis kayak tekniknya nih Opera singer aja gitu ya Maksudnya kayak opera version gitu sih Oke Oke Guspam sih Gila merinding banget sih Jadi tekniknya itu tiap-tiap Kalau misalkan satu suku kata gitu Di akhirnya pasti ditinggikan sama dia Kayak teknik berani opera gitu ya Yang kayak gitu Mirip hampir mirip Seriosa sih ya Seriosa yang kayak gitu Jadi Berarti aku rasa mungkin itu lebih kayak keciri khas gitu ya Mungkin Kak Ernie itu pengen menunjukkan ciri khas Kak Ernie itu bernyanyi Yang seperti itu mungkin ya Jadi teknik opera Tapi dimasukin ke dalam lagu pop Oke Oke That's a great combination Wow Groove-groove popnya juga ada dong Itu melekat banget gitu Maksudnya Kental banget gitu Jadi selain ada teknik opera Yang opera gitu Yang kayak seriosa musikal gitu Popnya tetep masih ada Rasa dari suara pop Popnya itu masih ada Oke This is unique sih Lebih kayak unique That's what I say That's why Baru juga dibilang Baru juga dibilang Udah dikeluarin itu Ability-nya ya Singing ability-nya The uniqueness of ini Apa sih The voice ya Her voice Suaranya gitu Tekniknya Oh my god Aduh Ini mau Ini mau membunuh saya Itu bagaimana ya Kena mental saya Tiba-tiba Kena mental saya Bentar 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 Wait I cannot I cannot Bentar Kagak siap Bentar Kagak siap Kagak siap Saya ngedengerin Ini Aduh Ini mau whistle voice kan Aduh Aduh Kasih Kasih Yang telah lama Diam Tidak Harus aku katakan sih Harus aku akui Eksekusinya mulus banget Perpindahan dari dia Gila Gila sih Gila 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 Banyak banget Aku komentarin Ini di cover Ini all out banget sih Ini cover Ter All out Ter 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 Terniat gitu Maksudnya Gila Relax 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 Berkisahkan engkau Dan aku Berkisahkan engkau Dan aku Berterbangan Tanpa sayap Tuk pulang Di awan Bentar dulu Bentar Gak siap I'm not ready Hey boss Aduh Gila sih Biasanya sih Kalo tipe-tipe nyanyi kayak gini tuh Itu gak perlu musik sih Kalo kayak gini-gini mah Gak perlu Suaranya aja tuh Udah-udah Udah ngebikin kayak Orang tuh Langsung kayak Speechless gitu loh Suaranya doang Cuma pake suara gitu Gak perlu musik dah Gak perlu Alunan Keyboard Atau apa gitu ya Suaranya doang loh Acapella aja Udah-udah Udah bikin Jantungan loh Aduh Ntar Liu-keliukannya itu loh Saya gak siap gitu loh Ngedenger Liu-keliukannya itu loh Aduh Aduh Kak Ernie Sepi jelas banget Yang jelas pasti Sepi jelas banget ya Oke jadi tadi tuh Yang tertunda aku komen itu adalah Aku suka banget sih disini Mulus banget sih Perpindahan Eksekusinya tuh dari Nada rendah Ke nada tinggi Terus ke nada teknik Yang seriosa Yang kayak gitu Terus balik lagi ke Nada Bukan nada Kasih beat-beat yang kayak Pop banget gitu ya Liu-keliukannya gitu Terus Balik lagi ke Nada rendah Terus balik lagi ke Liu-keliukan Jadi tadi tuh Intinya sih Di cover ini Banyak banget Liu-keliukannya gitu ya Liu-keliukan Ala pop gitu R&B yang segala macem Kayak gitu Tapi yang jelas Mendominasi sih Ini teknik seriosa Teknik ala opera singer Kayak gitu sih Lebih Mendominasi Dan Tadi ada Whistle voice Kalau gak salah Kalau gak salah Masih ada whistle Voicenya sih Memang sih Kayaknya tuh Lebih ciri khasnya Ke ciri khasnya Kak Ermi Zakari gitu Makanya Makanya That's why I know that Oke Sekarang aku mengerti Sekarang aku mengerti Kenapa Kak Ermi Zakari itu Kayaknya Terkenal banget Kayaknya di Malaysia Kenapa? Karena So Because It's Apa ya Her uniqueness Gitu lah Unique soundnya itu Unique 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 Voice Ditambah sama Dia itu Pandai Kayak Mencampur Adukan Gitu loh Maksudnya Mencampur Adukan Itu Ciri khas Dari penyanyi Tersebut Gitu Jadi Dia pandai Karena mungkin Dia kayak Ahli Gitu Dia itu Ahli Atau belajar Gitu Soal Teknik Opera Seriosa Dan kayak gitu Jadi Dia Mencampurkan Teknik itu Di setiap Dia kalau Bernyanyi Aku rasa Aku rasa sih ya Jadi Sakan-akan Itu ya Bikin Kayak Unique Aja Gitu ya Kayak Bikin Semacam Kayak Speciality Spesial Gitu lah Istilahnya Oke Paling segitu Disi reaksi Aku untuk K.R.Ni Zakri Mengcover Lagu Persis Salju Lagunya Itu Lagu Dato Syafina Selamat Jadi Kalau misalkan Teman-teman Suka Dengan reaksi Aku Terhadap Video Ini Jangan lupa Tinggalkan Jejak Dengan Like Comment Share Dan juga Subscribe Jadi Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih